Pedagang di kawasan Pasar Margo Yosu, Kecamatan Tabir Timur Merangin mendadak hepo, melihat kehadiran calon gubentur Jambi, Hasan Basri Agus, yang berkeliling menyapa. Di pasar ini selain meninjau harga kebutuhan pokok yang cenderung stabil, suami Yusniana ini juga menyempatkan berbincang dengan pedagang, terkait keluhan dan kebutuhan untuk membantu laju perekonomian masyarakat. Beranjak meninggal Pasar Margo Yosu, di pertengahan jalan Hasan Basri Agus meminta pengawalan berhenti di pinggiran hutan. Rombongan yang sempat bingung turun dan melihat, mantan gubentur Jambi ini ternyata mampir menyapa petani karet yang sedang panen karet. Ngobrol dan berbincang sejenak, calon gubentur Jambi dari kalangan petani ini juga sempat-sempatnya mencoba cara memotong karet yang telah jadi kegiatan sehari-hari warga. Setibanya HBA dan robongan di desa Sungai Bulian Kecamatan Tabir Timur Merangin, warga dan tokoh masyarakat menyambut meriah kadiran mantan Bupati Salolangun ini. Masyarakat setempat yang didominasi warga Jambi asal Jawa menyambut hormat HBA dengan reyok ponorogo. Sambutan meriah ini sebagai wujud terima kasih masyarakat atas program 1 miliar 1 kecamatan yang selama ini telah dipelopori Hasan Basri Agus. Kami sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Hasan Basri Agus yang telah berkenan memberikan bantuan kepada kami masyarakat di Kecamatan Tabir Timur ini. Tapi dengan APBD kita yang ada tidak akan mungkin kita untuk meninterpesi semua jalan keempatan. Saya tahu Margoyoso sudah butuh jalan. Dari Margoyoso, Simpang, di sini bisa nanti ke air hitam mulu sampai juga tembus ke betung berdarah, tepuk ya. Surya Kurniawan, Jambi TV